Halo para penikmat lula, selamat datang di Salgi Football Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan simak terus video dari kami. Tim Nasa Inggris tidak menemui kendala yang sangat berat ketika berhadapan dengan Ukraina pada babak perempat final Euro 2020. Tim Asuhan Gerrit Sotge tersebut berhasil mengalahkan Ukraina dengan skor telak 4-0. Pada duel di Stadion Olimpico Roma, Harry Kane tampil dengan sangat maksimal dengan menorehkan 2 gol, yaitu pada menit 4 dan menit 46. Sedangkan 2 gol lainnya dicetak oleh Harry Maguire dan juga Henderson. Dan pada akhirnya, Inggris berhak lelos ke partai semifinal. Dan salah satu yang menjadi sorotan pada laga ini adalah taktik dari Gerrit Sotge. Sempat diragukan di awal Euro 2021, Gerrit Sotge membuktikan bahwasannya ia adalah sosok yang tepat menangani juru taktik Timnas Inggris. Banyak kritik tajam mengarah kepadanya ketika Gerrit Sotge memanggil 4B kanan kepada satu tim. Meski pada akhirnya tren Alexander Arnold tidak dapat ikut dalam Euro 2020 dikarenakan cedera dan digantikan oleh Ben White yang berposisikan di back tengah. Sotge hanya perlu membuktikan pada 5 laga awal Euro 2021 ini dengan mencetak clean seat di setiap pertandingan. Timnas Inggris mempunyai pertahanan yang sangat kuat dibanding 4 negara tersisa di semifinal Euro 2020 ini. Dan pasukan Sotge merupakan satu-satunya tim di semifinal Euro 2020 ini yang belum pernah kebabulan selama Euro 2020. Menurut data dari World Scored, Sotge telah memainkan 4 taktik yang berbeda selama Euro 2020 ini berlangsung. Formasi 4-3-3 sering ia pasang dan juga formasi 4-2-3-1. Walaupun dua formasi tersebut memiliki skema yang hampir sama akan tetapi, Gerrit Sotge mampu mengubah taktik tersebut menjadi permainan yang beda dari biasanya. Dan ketika menghadapi timnas Jerman, Gerrit Sotge menggunakan taktik yang lain dengan bermain di formasi 3-4-3. Menariknya, apapun formasi yang dipakai oleh Sotge tak membuat timnas Inggris bermain lebih agresif dibanding lawan-lawannya. Catatan terbaik timnas Inggris hanya ketika menghadapi timnas Kroasia dengan melepaskan 8 tendangan. Meski jumlah yang sama dimiliki oleh lawan, akan tetapi catatan tersebut lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan pada laga melawan Ukraina, Sotge kembali merombak taktiknya dengan menjadikan Sanjo bagai starting line up dan juga Masanmong. Dengan formasi 4-3-3 akan tetapi gaya permainan dibuat oleh Gerrit Sotge dengan sangat agresif dan skema bola lambung yang tidak bisa dihentikan oleh Ukraina. Serangan dimotori oleh Jadon Sanjo dan ujung tombak Harry Maguire serta didukung Masanmon di bang. Ukraina tidak dapat membendung serangan-serangan yang dilacarkan oleh timnas Inggris dan pada akhirnya mereka kebobolan 4-0. Dan itulah tadi beberapa taktik ataktif yang digunakan Gerrit Sotge dalam mengasuh timnas Inggris di pagelaran Euro 2020 ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.